Salam sehat semuanya Assalamualaikum salam pak Assalamualaikum salam pak Ya, maaf agak terlambat sedikit Gimana? Apa? Quiznya? Gak sulit kan ya? Udah ya? SI sama studi kasus Nanti jawaban untuk quiz yang hari ini Untuk yang SI Nanti saya share di Akhir ya Hanya untuk SI saja Tapi untuk yang Studi kasus saya belum sempat Bikit Gimana? Kementernya? Bisa kan? Mengerjakan? Udah lah ya Kita SI kok ya Gak ada itu hitungannya kok Oke ya Hari ini mungkin kita hanya akan Saya akan menyampaikan materi saja Yang hari ini Untuk paparan kompok Mungkin bisa kita lakukan di depan ya Atau ada yang mau komen dulu? Gak ada Baik ya Nah Hari ini kita akan bahas tentang Materi tentang pengujian atas saldo kas ya Saldo atas kas Ini mungkin materi terakhir ya Karena pekan depan itu kita hanya membahas tentang Penyelesaian audit Jadi Jadi Bagaimana menyaksikan audit Memberikan opini Laporan dan sebagainya gitu ya Baik Nah Kita udah sama-sama tau lah ya Kas ini Merupakan akun yang sangat Banyak terlibat gitu ya Di segala macam transaksi yang ada di Suatu entitas Kas Saiznya apapun Pasti Punya akun ini gitu ya Nah disini sebutkan Kas merupakan akun yang masuk ke dalam semua siklus Kecuali siklus persediaan dan perdagangan Ya Ya karena kadang-kadang Kalau di perusahaan-perusahaan besar terutama gitu ya Terkait persediaan Maupun juga penjualannya Biasanya Mereka Mekanismenya adalah Dengan cara Kredit ya Membelinya kredit gitu Kenapa kredit? Ya Manajemen kas Lagi-lagi gitu ya Kalau semuanya dihabisin uang tunainya Untuk Beli persediaan Nanti Dia gak bisa Gak sanggup bayar yang lain gitu Nah dengan mekanisme Apa nambahnya Kredit Nah dia bisa mengatur Uang tunainya untuk yang lain Demikian juga Demikian juga dengan perdagangan ya Penjualan Sebagainya juga Biasanya Dengan mekanisme kredit Sehingga nanti muncul akun piutang Gitu kan Dan seterusnya Nah Salah satu Karakteristik Dari akun kas ini Yang paling Apa Signifikan adalah Sangat mudah Diselewengkan ya Kenapa? Karena kas ini yang Ya Liquid Cair ya Sangat mudah Ya namanya Uang tunai gitu ya Mau di dalam rangkas Atau di dalam Terkening pun Ya ini sangat mudah Sangat mudah Untuk diselewengkan Nah sehingga Untuk itu Dalam pelaksanaan audit kas Gitu ya Auditor harus bisa Membedakan Antara Memperidikasi Verifikasi rekonsiliasi Saldo pada laporan bank klien Dan saldo buku besar umum Dengan Memperifikasi Apakah kas yang tercatat Di buku besar umum Itu sudah Menggambarkan Dengan benar Gitu ya Semua transaksi kas Yang terjadi selama tahun Tersebut Jadi Kita harus beda Ini Konteksnya apa nih Verifikasi rekonsiliasinya Atau verifikasi Apakah Semua transaksi Yang berkaitan dengan kas Sudah tercatat di buku besar Atau tidak Itu hal yang berbeda Yang satu Menguji Masalah Eksistensi Rekonsiliasinya Itu kan eksistensi Yang satu lagi Kita Menguji Terkait asresi Completeness Apakah semua Sudah tercatat Jadi disitu bedanya Oke Ini Oke Mulai dari Siklus Penjualan Sales and collection Kemudian Ada Acquisition and payment Kemudian Ada capital acquisition Dan repayment cycle Dan yang Dua minggu yang lalu Kita Parallel and personal cycle Jadi Semua Berkaitan dengan Kas Nah ini ada beberapa Jenis akun kas Yang mungkin Barangkali sudah familiar juga Ya Kita mengenal Ada kas umum Ada Kas untuk Gaji Ya Kas Akun bank cabang Atau Kas kecil Dan kemudian juga Ada setara kas Kas gitu ya Nah Kas umum Ya ini Biasanya kas umum ini adalah Kas induk Istilahnya ya Makanya semua Semua Alur Uang Masuk alur Uang keluar Awalnya dari Rekening kas umum ini Nah Nanti ngalirnya kemana Uangnya Ngalirnya dari Ke akun-akun ini Ke Impress Gaji Ke bank cabang Ke kas kecil Dan setara kas Nah demikian juga Penerimaan ya Penerimaan nanti juga Misalkan Ada khusus penerimaan Nanti Endingnya juga akan Larinya ke kas Kas umum ini Oke ini Beberapa definisinya Ya Jadi kas umum itu Adalah bagian kas Yang Menangani Sebagian besar penerimaan Dan pengeluaran Pokoknya pasti lewat situ Kemudian Akun Impress Akun Impress itu apa sih Artinya akun yang terpisah Gitu ya Yang peruntukannya khusus Nah disini misalkan Contohnya adalah khusus Untuk gaji Sebagai mana kita sudah Pelajari ya Dua pekan yang lalu Siklus penggajian Perlu adanya Pemisahan Rekening Akun Kas untuk Khusus Pembayaran gaji Tujuannya apa Tujuannya adalah untuk Pengendalian internal Ya Sehingga nanti kita bisa Mudah untuk Memverifikasi Atau Merekonsiliasi Terkait Pembayaran gaji Berapa besar Ruang yang dibayarkan Gaji Kemudian Kesiapa saja Yang pembayaran gaji Tersebut ditujukan Ya Dan seterusnya Oke Kemudian Untuk Kantor cabang-cabang Biasanya nanti Nanti akan ada Di Bank cabang Kemudian Yang berikutnya adalah Kas kecil Kita sudah tahu lah Kas kecil ini Sifatnya Untuk pengeluaran yang Ya Kecil-kecil lah ya Biasanya Setara kas ini apa sih Setara kas itu adalah Jadi ada kelebihan Uang kas Nah ini masukkan tadi Di soal Quiz hari ini ya Di studi kasus ya Bahwa CEO Menginvestasikan Kelebihan Uang kas Yang berasal dari Kegiatan operasional Ke Bentuk investasi Nah investasi Macam-macam bisa bentuknya Deposito Bisa juga surat Berharga Saham Obligasi Dan sejenisnya Yang sifatnya Setara kas ini Ya bisa di Apa Dicairkan Sewaktu-waktu Ya Atau Relatif Bisa dicairkan Di bawah Satu tahun Ya Seperti deposito kan Ada yang Satu bulan Ada yang Tiga bulan Ada yang Enam bulan Dan setahun Jadi Sama Seperti juga Surat-surat Berharga tadi Bila mana kita Merasakan Butuh uang Ya sudah Tapi Sifatnya yang Ini ya Yang trading Atau Jadi yang Yang memang Tujuannya adalah Untuk kita Perjual belikan Bukan untuk Kita simpan Sebagai Hold to maturity Beda ya Baik Nah ini Hubungan Gambar hubungan Antara Akun Kas umum Dengan Akun Kas yang Lainnya Jadi intinya Semua Arus Lalu lintas Keluar masuk Itu berawal Dari general cash Benarnya Nah nanti Dari general cash Itulah yang akan Mendistribusikan Oh ini Untuk impress Perol con Oh ini Untuk Petty cash Untuk Cash equivalent Dan selanjutnya Ya Nah disini Alur masuk Terhadap general cash Ini bisa juga berasal dari Cash equivalent Artinya kita mencarikan Deposito Sahamnya kita jual Deptau Obligasinya kita lepas Misalnya seperti itu Nah ini ada beberapa Penyebab Salah saji Audit saldo Kas di bank Pertama Misalkan Kegagalan Menagih kekonsumen Nah biasanya Kegagalan Menagih kekonsumen Ini bisa memicu Kecurangan Kecurangan Kira-kira apa Kecurangannya Ada yang bisa Berpendapat Mungkin sebenarnya Sudah dibayar Sama konsumen Tapi Dibilangnya Konsumen gagal bayar Oke Terus dampaknya Saldo kasnya Lebih saji apa Kurang saji Kurang saji Kurang saji Kurang saji ya Oke Ya Jadi Kegagalan Konsumen Membayar Tagihan Memicu orang Untuk berbual Akan-akan itu Sudah di Nasinya Oke Makasih Mbahaf Sotet ya Oke Iya Pak Kemudian Yang kedua Nah ini yang Istilahnya Lapping ya Mungkin nanti Di belakang Selesai berikutnya Ada Jadi Salah satu Yang menyebabkan Salah saji Terkait saldo kas juga Adalah Seperti saya sudah Sampaikan Kas itu kan Sangat rentan Dengan pelewengan Jadi pencurian kas Dengan Cara Jadi Ada Kita bertransaksi ya Ada orang Konsumen sudah Melakukan pembayaran Sebenarnya Nah pada saat Dinerima uang Itu kan belum Dicatat ya Di pembukuan kan Ya kan Nah Oleh ini ya Uang tersebut Diterima tapi Tidak dilaporkan Atau tidak dicatat Misalnya Nah Sehingga nanti Tetap Saja Misalkan ini Biasanya Terkait Piyutang Terkait Piyutang Ada Konsumen yang Menyicil Atau Melunasi Piyutangnya Ke perusahaan Tetapi Ternyata Oleh si petugas Yang menerima Pembayaran ini Uang tersebut Tidak dicatat Di dalam Pembukuan Sehingga nanti Secara Periodik Lama-lama Menjadi Piyutang Tahap Tertagi Ya Mediap Expansi Nah Oleh sebab itu Kenapa ketika Kemarin kita belajar Pada saat Terkait Siklus Penjualan Siklus Penjualan itu Menuji Terkait Piyutang Salah satu Teknik Audit yang harus Kita lakukan Apa Terus melakukan Apa Konfirmasi Kita harus melakukan Konfirmasi Terkait Piyutang Baik itu Konfirmasi Negatif Atau Positif Kemudian Yang berikutnya Lagi Apabila terjadi Duplikasi Pembayaran Faktur Nah yang jelas Kalau ini Atas Tagihan Dari Satu pihak Satu pihak Sebenarnya Tagihan yang sama Terbayarkan Dua kali Nah ini tentu Menjadikan Nilai saldo Kas Jadi Kurang saji Apa Lebih saji Lebih saji Lebih saji Duplikasi Pembayaran Iya Pak Lebih saji Lebih saji ya Atau bukan Kurang saji Kan pembayarannya Oh Sebentar Pak Ini kita yang membayar ya Pak Saya cira ini yang penerima Pak Ya Kita yang membayar Oh ya berarti kurang saji Pak Ya Kan pembayaran judulnya Bukan penerima Oh ya Mohon maaf Pak Kurang saji ya Oke Atau yang berikutnya ya Pembayaran tidak benar Atas biaya pribadi Pejabat perusahaan Misalnya Itu sudah pasti lah Pembayaran atas Bahan baku yang tidak pernah diterima Nah ini juga nih ya Pembayaran atas Bahan baku yang tidak Tidak pernah diterima Ini Bisa dikategorikan Sebagai Fiktif ya Kalau yang pembayaran Tidak benar ini Atas pribadi Biaya pribadi Pejabat perusahaan Bukan fiktif sebenarnya Bisa jadi memang Ada gitu ya Pengeluaran Tetapi sebenarnya Hal itu bukan Harus dibebankan ke perusahaan Harusnya Itu jadi tangga pribadi Tapi dibebankan ke perusahaan Nah ini yang Kalau yang Kalau yang Bahan baku Nah ini yang baru Sifatnya Makanya kalau Kemarin kita belajar Di siklus Persediaan Dan Petang gitu ya Ada satu dokumen Yang wajib kita Cek gitu sebenarnya Untuk menguji Apakah Bahan baku ini Memang berdasarkan Kebutuhan Satu Yang kemudian Yang kedua Bahan baku ini Sudah diterima Atau belum Ada dua sih sebenarnya Tapi satu aja Kira-kira apa Dokumen apa Yang kita butuhkan Untuk memastikan Bahwa setiap Bahan baku yang kita Beli Itu Memang kita terima Satu ya Yang kedua Berdasarkan Memang Pesanan Bisa ada yang komen Dokumen apa itu Laporan penerimaan Besiting BAS Tim Ya itu satu Ya itu satu Ya laporan penerimaan Satu lagi deh Apa lagi Apa Invoice pak Invoice apa Tapi ada satu lagi dokumen yang memicu sebelumnya Purchase order pak Purchase order ya Jadi kan kita Kalau pada siklus Persediaan itu kan Kita harus menyandingkan Antara purchase order Dengan Laporan barang yang diterima Ya kan Kita ingin uji nih Bener gak Barang yang datang ini Atas pesanan atau tidak Dari situ nanti akan kelihatan Apakah ada purchase order yang Dalam tanda kutip Fiktif gitu ya Jadi purchase ordernya ada Tapi barangnya gak pernah datang Nah perhatikan itu Fiktif Kemudian ini juga ya Kemarin udah kita bahas Ini pembayaran atas karyawan Lebih besar daripada jam kerja Akualnya ya jelas lah ya Terjadi Ini Apa Kelebihan bayar Gitu ya Kemudian pembayaran atas bunga Pada pihak luar Yang jumlahnya lebih besar Dibandingkan dengan tingkat Pembayaran sebenarnya ya Itu pasti Baik Kemudian Kalau terkait Salah saji dari Pengujian rekonselesi bank Nah ini beberapa Faktor penyebabnya ya Misalkan Adanya kesalahan Dalam melakukan Cek Cek yang tidak dicairkan Dalam daftar cek beredar Tapi sudah dicatat Dalam jurnal pengeluaran kas Jadi ceknya itu Sebenarnya belum Masih outstanding ya Belum dicairkan kan Belum ada Belum ada pengeluaran Berarti kan di Rekening bank Apa namanya Tapi sudah dianggap Sebagai pengeluaran Nah ini tentunya Nanti Salah ya Salah saji Dalam pengujian rekonselesi bank Kemudian Yang berikutnya Juga kas yang diterima Dari klien Sebenarnya Ada pembayaran Mungkin lewat Mekanisme transfer Atau apa gitu ya Tapi belum masuk Ke rekening kita Belum masuk Cuman pihak Kliennya udah Udah hubungi Udah Ditahukan Oh saya udah bayar loh Saya udah transfer Nah cuman Di rekening kita Belum masuk Nah ini yang Masih dalam perjalanan ya Pada tanggal Meraca Tapi Sudah dicatat sebagai Perlimaan khas Pada tahun berjalan Nah ini kan tentu Harus dikoreksi Ya Sampai koreksi Kemudian Ini paling Banyak nih ya Setoran dicatat sebagai Perlimaan khas Mendekati akhir tahun Setoran Disetorkan ke bank Pada bulan yang sama Dan dimasukkan Dalam rekonselesi bank Sebagai setoran Dalam perjalanan Ini Semacam Dan tanda kutip Apa ya Buat Mensiasati Dan sebagainya Gitu ya Sudah kelihatan Oke Kemudian Pembayaran atas Special Bayar Didebut langsung Dari saldo bank Oli bank Tetapi tidak dimasukkan Dalam Satatan klien Ini sekedar Untuk Apa ya Pengungkapannya Gitu Baik Ini mungkin sama ya Metodologi dan sebagainya Ini dengan Apa namanya Yang sebelum-sebelumnya Jadi kita perlu Pahami Risiko Risiko berkaitan Dengan klien Yang mempengaruhi Kas di bank Jadi Yang perlu kita pahami Disini adalah Kita sudah tahu Bahwa kas itu Sangat mudah diselewengkan Sehingga dibutuhkan Pengendalian Pengendalian Tertentu Gitu ya Terhadap kas ini Kira-kira Pengendalian Terhadap kas Apa aja Saya mau komen Banyak gangguan Internetnya Pemisahan tugas Pengendalian terhadap kas itu Kira-kira Bentuknya Apa aja Ada yang bisa komen Pemisahan tugas Pak Terus apa lagi Oke Apa lagi Tadi udah di Punculin tadi sebenarnya Rekon Rekonsiliasi Rekonsiliasi Sama satu lagi Perhitungan fisik Uang Di berangkas Bendahara Itu wajib Jadi ideanya Memang Fungsi Bendahara itu Dipisah Antara bendahara Yang menerima uang Dengan bendahara Yang Melakukan pengeluaran Di sini Yang jadi bendahara Siapa Saya Pak Nah Mas Rizky Rekening yang dipakai Buat Nampung Iuran Kelas Dan sebagainya Rekening pribadi kan Iya Pak Rekening pribadi Oke Bagaimana Cara Mas Rizky Mengidentifikasi Setoran yang masuk Ke rekeningnya Mas Rizky itu Itu sebenarnya Transferan dari teman-teman Gimana caranya Oh itu Itu Pak Pemisahan tugas Pak Jadi Untuk Transferan itu Transfernya langsung ke saya Tapi Bukti transfernya Saya kirim Saya suruh kirim Ke Namira Pak Untuk membantu saya Oke Bukti Transfernya Dikirim ke Namira Namira Enggak Maksudnya gini Kan uangnya masuk Ke rekeningnya Mas Rizky nih Oh ya Untuk Identifikasi Oh ini setorannya Putri Oh ini setorannya Yudis Oh ini setorannya Debbie Gimana Ya tergantung itu doang sih Pak Bukti transfer doang Pak Tergantung Bukti transfer Iya Bukti transfer doang Pak Terus Apa namanya Untuk rekening itu Saya pakai Aplikasi dana Pak Itu aplikasi saya Khususkan buat Kas doang Pak Jadi duit saya Gak ada disitu Pak Oh Jadi kayak Virtual Phone ya Iya Pak Jadi Rekening memang Yang khusus gitu ya Iya Pak Tentu kecampur nanti Pak Makanya saya bisa gitu Oke Oke Ya Itu salah satu bentuk Itunya ya Pengendaliannya ya Ada rekening khusus Kadang-kadang kan ada juga Yang Dia menggunakan Rekening pribadi ya Bukan virtual phone loh ya Yang benar-benar Rekening yang di bank Nah Ada yang mensiasati begini Oke Untuk iuran kelas Tolong Misalkan Dikasih kode Ujungnya Satu Satu Misalkan gitu Jadi Seratus ribu Satu Ujung satu Sehingga Ketika nanti Di rekening kita Kita temukan ada Uang yang masuk Seratus ribu Satu Itu ya Di ujungnya satu Kita udah tau Oh oke Ini Adalah setoran Iuran kelas Kan gitu Nah tinggal yang perlu kita lakukan Kita kan belum tau nih Ini dari siapa Ya kan Kita cuma nguntung aja Mulan ini Yang nyetor Misalkan yang kuatanya Kelasnya 30 Yang nyetor 5 Yang nyetor 25 Misalkan Nah Biasanya kan ada Pengendalian berikutnya Apa Yang nyetor Tolong dong Bukti transfernya Ya Bukti transfernya Diinfokan Jadi itu Kita identifikasi O yang sudah bayar Si A, C, B, C, C, D Nah dari situ kita tau O yang belum bayar Siapa nih Tinggal yang Yang belum konfirmasi Dan belum ada juga Atau Yang Dia sudah bayar Tapi dia gak melakukan konfirmasi Misalkan Ya tinggal kita hitung kan Udah 30 atau 25 Yang Jumlah masuk Seperti itu ya Kadang-kadang Ada yang Mekanisme Pengendaliannya begitu Kenapa demikian Ya tadi Ya syukur Kalau misalkan Tadi sudah disiasati Dengan Ya apa Pirtlekon Khusus gitu ya Kalau sekarang Mudah ya Buka rekening Juga bisa Mobile banking Sekarang kan Gak perlu datang ke bank juga Pilihannya banyak Ada dana Ada jenius Ada apa-apalah Gitu ya Ya kan Walaupun disitu Ada resiko juga Sebenernya gitu ya Siapa tau Mas riskinya hilaf Gitu kan Dia belanja online Terus metode Pembayaran dia pilih dana Gitu kan Bisa Ya kan Nah Disitulah peran audit Sebenernya gitu Untuk mengetahui Ini dia menjalankan Amanahnya dengan baik Apa enggak Gitu kan Seperti itu Oke Sambil sini ada yang mau bertanya Oke Ini saya lewatkan aja Saya enggak akan membaca semua ya Saya udah share di Kolom chat Nah ini ya Jadi Kita harus mengidentifikasi risiko Risiko yang berkaitan dengan Business client Yang mempengaruhi cash Misalkan tadi ya Di soal quiz kita pada hari ini kan CEO yang baru Dia Dalam rangka untuk Apa namanya Meningkatkan profit Dia memilih kebijakan Untuk memanfaatkan Kelebihan cash ya Dari saldo Operasi Untuk diinvestasikan Dalam bentuk saham Ya Dalam bentuk saham Instrumen keuangan Walaupun sahamnya ada dua jenis Di situ Yang satu yang memang Untuk diperjual belikan Ya di bursa efek Apa yang kita sebut sebagai Trading Dan available for Securities Yang kedua Dalam bentuk Derivatif Derivatif ya Derivatif itu Sebenarnya Turunan Dia Apa ya Bentuknya sama ya Sebenarnya dia bisa Beruntuk saham Bisa juga Beruntuk obligasi Cuman dia Sifatnya Biasanya kan Ada perjanjian gitu lah Antara penjual dan pembeli Kalian udah Kalian udah kena Istilah hedging gak Tau ya Hedging ya Apa Pak Putri Hedging Kalau kemarin Di akal itu Biar untuk Mengamankan nilai gitu Pak Betul Betul Biasanya Hedging ini Memang Banyak dipakai Di transaksi Apa ya Sektor pertanian Atau perkebunan Atau komoditas Jadi misalkan Kayak dimana ya Di Australia Atau negara luar lah Banyak ya Kita juga ada sebenarnya Tapi mungkin Belum terlalu familiar Kalau dikira Istilahnya Ijon lah Kasarnya Jadi Kita mau beli Suatu komoditas Barang Dari petani Kita harus Barangnya itu Misalkan Apa ya Buah Buah mangga Misalnya Ya Udah saya mau beli Buah mangga Dari Dari anda Misalkan 10 ton Harganya berapa Harganya sekian Nah Tapi mangganya itu Pada saat transaksi itu Itu belum Belum tersedia tuh Belum bisa panen lah Hintinya gitu ya Nah Panennya kan nanti Entah berapa bulan lagi Misalnya Nah untuk melindungi Supaya Nilainya tidak turun Karena Nanti Ya kita gak tau Dua bulan lagi tuh Apa yang akan terjadi Entah ada Haman Entah ada Apa gitu kan Entah Misalkan tadi Ada yang Rusak Busuk Dan sebagainya Yang gak nyampe gitu Nah supaya Supaya gak turun Nilainya Ya tadi ada Transaksi hijit Nah sama Dari peti Apa namanya Transaksi saham Yang dari peti Itu sama Seperti itu juga Jadi Kayak ada perjanjian Antara si Perusahaan yang Membeli Dengan yang menjual Untuk menjaga nilai Jadi mereka Sepakat tuh Biasanya Nilai transaksinya Memang Di bawah Harga pasar ya Biasanya Di bawah harga pasar Jadi sewaktu-waktu misalkan nanti Harga sahamnya itu Mau jatuh Mau turun Nah si Yang beli tadi Eh Saya lepas dong Karena nilainya Semakin turun nih Nah si yang Penjual itu Harus membeli Kembali Gitu Kalau ada penurunan nilainya Dan makanya disebut Spekulatif ya Spekulatif Ada kan di soal Saya tadi ya Eh saya apa Case ya Oke itu perlu kita pahami Gitu ya Nanti karena akan mempengaruhi Bagaimana Perlakuan terhadap Kemudian Nah ini juga ya Risiko ini bisa berasal dari Kebijakan Bisa juga penanganan Dana yang dilakukan Pihak lain Nah Penanganan dana Yang dilakukan Pihak lain ini Ya Balik lagi ke contoh Quiz kita pada hari ini Contohnya misalkan Dia investasi Dia menggunakan Jasa broker ya Ya kan Tadi untuk Lakukan Eksekusi Transaksi Jual atau beli Sekuritas Yang dia Pegang gitu kan Nah ini juga Harus kita Perhatikan gitu ya Karena apa? Karena kan disitu Ada fee Untuk si brokernya Kemudian Kemudian nanti juga kan Dari Investasi-investasi Itu kan Kita akan memperoleh Yang disebut sebagai Eviden Atau pendapatan bunga Nah itu bagaimana Mekan Oke Terus Nah Di dalam Audit cash ini Kita harus menetapkan Berapa sih Nilai toleransi Salah saji Kenapa? Karena terkadang Saldo cash itu Bersifat tidak material Pada sebagian besar audit Nah cuma Ya mungkin Untuk saldo akun cash itu sendiri Tidak material Ah nilainya Berapa sih Dibanding Populasi cashnya ya Tetapi kalau Terkait akun yang lain Itu bisa sangat Bisa jadi itu Material Karena kan pastinya Nilai cash itu Apalagi cash yang umum ya Pasti nilainya cukup besar kan Berbanding dengan yang lainnya Oke Kemudian Nah ini tadi ya Ini sudah kita bahas tadi Intinya pengendali internal itu Terhadap saldo cash itu Dibagi dua Ada yang berkaitan dengan Siklus transaksinya sendiri Ada yang Berkaitan dengan Rekonsiliasi bank Oke Ini tadi sudah disebut Ada pemisahan tugas Rekonsiliasi Peneriman Peneriman cash Disator ke bank Paling lambat Kesokan harinya Jadi memang Tidak boleh Uang tunai itu Lama-lama dipegang oleh Si Pegawai Ini hanya contoh Kalau ada Rekonsiliasi bank Contoh saja Silahkan nanti dipelajari Saya gak akan banyak Ini Sini silahkan Nah mungkin yang ini ya Yang perlu kita Perhatikan Jadi Terkait saldo cash ini Kita memang harus Secara khusus ya Merancang Suatu prosedur yang Orientasinya adalah Untuk Menguji apakah Ada kecurangan Atau tidak disitu Karena sifatnya Yang sangat rentan Tadi Terkait ngewengan Mau gak mau Berarti kita harus Merancang suatu prosedur Yang berantresi Untuk meneteksi Ada kecurangan Atau tidak Nah sebelumnya Ada beberapa hal Yang harus kita perhatikan Yang pertama Sifat dari kurangnya Penggalian internal Bahwa Ya Se Hebat apapun Sistem Pernil internal Tetap Aja baliknya kan Manusia ya Pelakunya Ya mungkin tadi Mas Rizky Baru ngelola dana Paling maksimal Berapa 10 juta Ya 10 juta mungkin Belum terlalu bayang Kali ya 1 juta Belum juga 1 miliar Ya mungkin Baru mikir-mikir 1 triliun Nah Ya kan Walaupun tadi Udah ada pemisahan fungsi Sudah ada Rekoran Setelah macem Karena transaksinya Udah banyak Nilainya besar Ya siapalah Ya goyang juga Kemudian Jenis kecurangan Yang dapat terjadi Kira-kira apa sih Terkait ke sini Tadi seberapa Sudah sebutkan Bisa berupa Penerima pembayaran Tapi gak segera dicatat Atau dia Ada nanti Setelahnya di belakang Lapping ya Jadi Menerima pembayaran Dari pihak Klien Uang tersebut Diambil Nah nanti Untuk mengganti Uang yang dia Diambil itu Dia ngambil lagi Dari pembayaran Klien yang lainnya Jadi kayak Gali lubang Tutup lubang gitu ya Terus seperti itu Nah Kira-kira apa sih Prosedur yang dapat digunakan Nah pertama adalah Konfirmasi Kalau Kaitannya dengan pihutang Wajib Harus ya Kenapa Tadi Kita ingin menguji Jangan-jangan Ada Klien yang melakukan Perlunasan pihutang Uangnya sudah Dibayarkan Tapi oleh si perusahaan Atau oleh petugasnya Tidak dicatat Sebagai perlunasan pihutang Ya Makanya Pembayaran masih Kemudian yang kedua Kita harus melakukan Pengujian dilakukan Untuk menemukan pencurian uang Nah ini apa sih Pengujian yang dilakukan Untuk menemukan pencurian uang Salah satunya adalah Dengan cara tadi Kita melakukan Pemeriksaan fisik Atas uang Yang disimpan Di berangkas Bendahara Tapi Harus Surprise Datang ininya ya Pelaksanannya ya Kita gak perlu Ngasih tau Bendaharanya Bendahara Saya nanti siang Akan melakukan Pemeriksaan Fisik ya Terhadap uang Yang ada di berangkas Kalau kita udah Memberitahukan dulu Dipastikan pasti Sudah dirapikan Jadi gak perlu Langsung aja Pada saat kita datang Oke Buka buku catatan Kasnya Tutup dulu Di garis gitu ya Kalau buka Berapa saldo sekarang Oh saldonya sekian Oke Sekarang buka berangkas Hitung Sama-sama Disaksikan oleh auditornya Berapa Pecahan uangnya Fisiknya macem-macem Terus dinilai Berapa Sama gak dengan yang di buku Kalau beda Nah dia harus bisa menjelaskan Kok beda Perbedaan itu Kenapa bisa terjadi Kalau alasannya logis Ya Atau apa Bisa diterima auditor Mungkin gak masalah Tapi kalau ternyata misalnya Alasannya mengada-ngada Nah ini besar kemungkinan Ada Pencurian Gitu ya Disitu Lalu yang berikutnya Adalah penelahan Terhadap Aktivitas buku besar Dalam akun kas Atas transaksi yang tidak lazim Nah yang tidak lazim Seperti apa sih misalnya Yang Ya bisa lah ya Kalau ini poin nomor tiga Ini memang harus pengalaman sih Tapi bisa juga kita deteksi Misalkan ada satu transaksi Nominalnya sama Misalkan 100 ribu Atau 250 ribu Itu frekuensi terjadinya Sering gitu ya Hampir setiap minggu itu ada Dan terjadi misalkan Di setiap akhir Hari kerja Kalau kita lihat Jam eksekusinya selalu Di sore hari Misalnya Nah seperti itu kan Transaksi transfer lagi Pengeluaran Nah itu perlu kita Sejujurnya ini Apa ini Transaksi apa nih Karena sifatnya yang Sama Terus menerus Hampir setiap kekan Gitu ya Kalau bisa terjelaskan Ya gak masalah Atau juga Pengeluaran-pengeluaran Yang dengan nominal Yang besar-besar Atau angkanya Aneh lah gitu ya Angkanya creating Nah itu perlu Dicerigai Atau kita bisa melakukan Perbandingan Nah ini tadi Purchase order Dengan penerimaan kas Ya Pesanan konsumen Atas penjualan Dengan penerimaan kas Artinya Kita jual barang Atas pesanan konsumen Kemudian kita lihat Atas pesanan tersebut Ada gak yang sudah melakukan Pembayaran Kalau yang belum Kita lihat saldo Di buku besar Utang Ah sorry Di utang Ini berkaitan dengan Yang konfirmasi Pihutang dagang tadi ya Kemudian Kita juga Terkait Pihutang tidak tertagih Pihutang tidak tertagih Atau retur Atau cadangan penjualan Kita harus melihat Ada gak Dokumen pendukungnya Berupa misalkan Persetujuan Oke Untuk yang Pihutang ini Atas orang-orang ini Nilainya sekian ini Udah lah ini Kayaknya susah nih Nagihnya gitu Dimasukin aja ke BDF expand Atau ada retur Pengembalian barang Oke kita terima Ini returnya gitu Dan cadangan penjualan Ya Seperti itu Untuk prosedur yang Dapat digunakan untuk Mendeteksi adanya Kecurangan Kemudian untuk Khusus untuk saldo Akhir tahun Berkaitan KAS gitu ya Kita bisa Melakukan pengujian Di antaranya adalah Berupa Pengujian atas Rekonsolasi bank Jadi nanti kita Cek Berapa Kita periksa Gitu ya Cek yang masih harus Standing berapa Yang udah dicairkan berapa Yang sudah masuk berapa Dan seterusnya Kemudian juga ada Pemuktian KAS Kemudian juga Pengujian Antar Transfer Antar bank Oke Nah Ini masalah-masalah khusus Yang berkaitan dengan KAS Ada istilah Flapping Nah ini tadi ya Uang KAS Yang digelapkan oleh Pemegang KAS Dengan cara Ngomongnya minjem Ini saya minjem dulu ya Gitu Tapi gak ngomong Ngambil-ngambil aja Ibaratnya gini Saya pinjem dulu Nanti Kalau Saya ada uangnya Saya Bayar Gitu Ya E-Leving Cara penggelapan uang KAS Dengan cara mengundur-undur Pencatatan penerimaan KAS Ini ada tiga unsur Jadi ada penerimaan KAS Terus Tidak semuanya dicatat Ada sebagian yang di Apa Diambil gitu ya Kemudian Pengambilan uang tersebut Dia kategorikan sebagai Dia minjam Pengambil Saya minjam Ya kalau ketahuan minjam ya Ketahuan yang gak Nah terus Cara menutupinya Ya Tadi uang yang Diawal diambil Itu ditutupi dengan Penerimaan-penerimaan yang Kemudian Ada lagi Setelah kiting Kalau Indonesia Saya yakin kalian Sudah paham Ya Mempercantik laporan keuangan Kalau kiting ini Sifatnya Mentransfer uang Dari satu bank Ke bank lainnya Dan mencatat transak sebut Dengan tidak benar Nah kalau untuk yang kiting ini Yang pernah cerita gak ya Disini ya Jadi ada case Real case Asus nyata Dua tahun yang lalu ya Di Kementerian Keuangan Jadi dia Pendahara Penerimaan Salah satu kantor Layanan di Kementerian Keuangan Anak stan juga Mungkin masih muda Anak stan lulusan Tiga atau empat tahun Sebelumnya lah Belakang gitu ya Jadi mungkin lulusan 2014 kali ya 2014 atau 2015 Nah dia Sebagai pendahara Penerimaan Tugasnya kan Namanya Pendahara penerimaan Ya menerima ya Menata usahakan Penerimaan-penerimaan Yang harusnya Uang tersebut Nanti setelah Diterima Di rekening Ya Mekanisi pembayaran Gak ada tunai ya Semua rekening Secara berkala Apakah dua pekan Sekali Atau sebulan sekali Saldo atas uang tersebut Itu segera di Satu pekas negara Nah Persoalannya adalah Dia punya atasan Pola seksi Yang Terlalu percaya Ya Terlalu percaya Dengan anak ini Memang Ya namanya anak stan kan Biasanya bagus-bagus ya Penergiannya baik-baik lah Gitu ya Walaupun karakter Saya gak tau ya Nah atasannya ini Karena terlalu percaya Sama anak ini Harusnya kan Yang mengeksekusi Penyetoran Uang dari rekening Penampungan Si bendahara ini Tadi ke Kas negara Itu adalah Kewajiban atasannya Kan ia dibekali Oleh token Jadi setiap transaksi Untuk mengeksekusi Transaksi penyetoran Antar bank Dari rekening Bendahara ini Tadi ke rekening Kas negara Itu kan pakai token Nah oleh atasannya ini Token ini dikasih Ke si bendahara ini Anak ini Ya deh kamu aja deh Semua Kamu yang menata usahakan Kamu juga deh Yang nyetorin Saya percaya deh Sama yang kamu Tadi ya saya bilang Namanya manusia Itu kan Mungkin 10 juta Inilah gitu ya 100 juta Belumlah 1 miliar Ya mikir-mikir 1 triliun Oh baru gitu kan Wah 1 triliun Kalau misalkan Saya ambil 10 juta Ketauan kecil gak Kira-kira Kecil ya 10 juta Dari 1 triliun Kecil Nah akhirnya apa yang dilakukan Anak ini Awalnya dia sebenarnya Nyoba-nyoba Jadi setiap Akhir kerja Pari libur Waktu itu ya Jadi dia Mulai ngetes lah Awal-awalnya Ngetes Pertama tuh Kecil-kecil 1 juta 1 setengah juta Ditransfer Dari rekening bendara Itu kemana Ke rekening istrinya Lama-lama Kok gak ketahuan Gitu ya Kok enak Gitu kan Akhirnya makin besar Dan itu peristiwa itu Terjadi kurang lebih Selama 1 setengah tahun Atau 2 tahun Dengan total Kumulasi Berapa ya Hampir 2 miliar Apa 1 setengah miliar Saya lupa Buat apa sih Uang itu Gaya hidup Kok tau Nah Ternyata istrinya Tipikal Yang tidak tahan diri Untuk tidak pamer Gitu ya Di medsos Gitu kan Jalan-jalan keluar negeri Ya Ke Disneyland Di Jepang Atau ke Universal Studio Di Singapura Atau habis beli Tas Bermerek Tumi Hermes Atau apalah Gitu ya Perada Dan sebagainya Selalu posting Oh kami disini Kami disini Nah kita kan Tau Anastan Dulusan di 3 Kayak kalian Golongan 2C lah ya 2C Gaji berapa sih Pas tunjangan berapa sih Ya under Masih under 10 million lah ya Masih berapa 10 juta lah Kok bisa Memberikan Membeli barang-barang Yang mahal Oh bisa jadi Mertuanya orang kaya Gitu kan Ya kita profile dulu Kita lihat Enggak juga Gitu kan Mertuanya Biasa-biasa saja Pertanyaannya dari mana tuh Uangnya Istrinya gak kerja loh Gitu Istrinya Burumata gak Berarti kan Sumber pendanaannya Dari dia kan Ini lucu sebenarnya Pemicu Deteksi awalnya tuh Cuma Gara-gara ada Bukti Transfer Pembayaran Kekas negara Yang Tidak diakini Kebenarannya gitu loh Kok kayaknya meragukan Nomornya gitu Identita Apa namanya Nomor transaksinya Masih di cek ke sistem Gak ada tuh setoran Atas transaksi tersebut Nah disitulah kebongkarnya Skemannya dia tadi Jadi gitu Ini Luar biasa gitu ya Kewadaan jadi bendahara tuh Besar loh Makanya saya Kaget juga di kelas ini Yang jadi bendahara lagi gitu ya Nampak juga mas Rizky Kalau di kantor saya Yang lama Kalau jadi bendahara itu Pada rebutan nolak Bukan rebutan Mau Rebutan nolak Kalau bisa gak mau Gitu kan Akhirnya main power ya Main power Main tunjuk Kamu yang harus ini gitu Ya yang ditunjuk pun Akhirnya Oke pak Saya mau Tapi dengan syarat Buat tahun aja Saya gak mau Lama-lama Padahal Walaupun Jadi bendahara tuh Ada free feelsnya juga sih Ada kelebihannya ya Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah Gradingnya ya Nilai tunjangan kinerjanya Lebih tinggi memang Dibanding yang Pegawai staff biasa ya Walaupun sama-sama staff Cuman kan risikonya Kalau ada Salah kan Bendahara tuh Sampai ketanggung jawab pribadi Ya Ya seperti yang Saya ceritakan ini tadi Si anak ini tadi Ya dia tuntutan Perbenaraan Dia harus ngembalikan uangnya Gak mampu Dia ngembalikan uangnya Ya asetnya Yang harus Gak mampu juga Ya udah Masih syukur Anak ini Tidak dituntut Idana ya Akhirnya memang Dipecat ya Udah lain-lain Hilang ke Pekerjaan Udah gitu Disuruh ngembalikan lagi Uangnya yang Lumayan Yang kenal tadi Gak Mampu Menahan Napsu ya Enggak ya Hidup Kalau kalian Lihat Anaknya Foto Anaknya Foto orangnya Maksudnya Itu biasa banget Tampangnya gitu ya Gak akan Kalian pernah Nyangka Masa iya sih Orang seperti ini Ya iya Kalau lihat tampangnya gitu ya Tapi kan kelakuannya Seperti itu Oke ini mungkin saya gak Bahas lagi Nah intinya Untuk membuktikan KAS ini Empat hal ini ya Yang perlu kita lakukan Yang perlu kita buktikan gitu ya Pertama Semua KAS yang tercatat Telah di store Nah ini dengan Dengan Teknik audit apa Kita untuk Menguji ini Semua KAS yang tercatat Telah di store Teknik apa Minggu lalu Existence Bukan Teknik auditnya Poaching pak Poaching Betul Poaching ya Jadi Yang tercatat Telah di store Jadi kita poaching Dari pembukuan Ke bukti Nah Kebalikannya Yang kedua Semua setoran Telah di catat Jadi dari bukti Transaksi setoran Kita uji Ini udah masuk Di input ke buku besar Semua belum Sama ya Yang ketiga juga Terkait Coaching juga Jadi pengeluaran KAS Tercatat Sudah dibayar oleh bank Yang keempat juga Dengan pendekatan tracing ya Sumerian yang dibayarkan oleh bank Telah Dicatat Seperti itu Oke Ini terkait rekonsiliasi Jadi pertama Yang harus kita Lakukan juga Adalah Kita harus merekonsiliasi Saldo awal ya Pada laporan bank Dengan Saldo buku besar Nah ini kita Kita Rekonsiliasi ini harus sama Gitu ya Udah sama belum nih Kemudian Yang kita perlu Rekonsiliasi juga Adalah terkait penerimaan Penerimaan KAS Yang disetor ke bank Dengan penerimaan Yang tercatat Di jurnal penerimaan KAS Lalu yang ketiga Adalah rekonsiliasi Clearing check Yang dibatalkan oleh bank Dengan yang dicatat Dalam jurnal pengeluaran KAS Untuk penerimaan Jadi Kalau ada pembatalan Ya berarti di jurnal pengeluaran Juga harusnya ada Tidak dicatat ya Kalau dicatat Berarti harus di Adjustment Dan yang terakhir adalah Rekonsiliasi saldo akhir ya Antara Laporan bank Dengan Besar umum Nah kemudian Terkait transfer antar bank Apa yang harus kita lakukan Yang pertama adalah Kita harus Verifikasi Terkait Schedule transfer antar bank Ya Kemudian Semua Transfer antar bank Itu sudah tercatat Ya Kalau bank Si relatif lah Kita bisa andalkan ya Laporan bank Karena itu kan Pihak Pihak ketiga Nah Balik lagi ke Kasus yang Bendahara penerimaan ini Tadi gitu ya Canggihnya dia Untuk menutupi Jejak Pencurian uangnya Jadi kan Setiap Bulan itu kan Bendahara kan Wajib mencetat Rekening Koran Itu rekening Korannya Itu di Bukan PDF ya File gitu Itu dimanipulasi Jadi sama dia Di edit Sedemikian rupa Tujuan rekeningnya itu Aneh lah Sampai waktu itu Kita harus ke bank Mengkonfirmasi Bank kan ada Ada kode-kode transaksi ya Kalau kita lihat di Buker tabungan kita kan ada ya Kode-kode transaksi Nah itu Kita sampai nanya Ini kode transaksi ini Apa sih gitu Dari situ Tidak ada Pak kami Kode transaksi Nah dari situ Kita Tau Kamu juga Memasukkan Rekening Koran Bukan memasukkan sih Memanipulasi Lebih tepatnya Memanipulasi Rekening Koran Itu Apa ya Menangani kes itu Dalam tanda kutip Gergetan gitu Satu anak setan Gitu kan Sama-sama anak setan Kamu udah di kampus Dan diajari Kode Apalah Pelajaran yang Apa namun Peretik ya Ada ya Pendidikan Antikorupsi Dan sebagainya Kamu kok malah Melakukan seperti itu Lagi gitu ya Jadi jawabannya Gampang aja dia ya Jadi kampus beda pak Di kampus belum Melihat duit Gitu kan Kalau di tempat kerja Udah melihat duit Gitu Di kampus Perutnya cuma satu Dia sendiri Kalau udah kerja Perutnya udah Dua atau tiga Gitu kan Istri dan anak Ya pertanyaannya Mau kamu mengisi Perut anak dan istrimu Dengan makanan yang haram Gitu Oke berikutnya Ini Intinya Kalau antar bank ini Kita bisa relatif Bisa Andalkan lah ya Lapor-laporan di bank Oke Kalau ini saya mungkin Ngebahas Karena kita udah Di Siklus Perol ya Nah untuk yang Petikes Petikes ini Memang Agak ini ya Agak unik gitu ya Ini justru yang Paling banyak Perpotensi Kecurangan Itu di Petikes Ini sebenarnya Karena dia bersifat Uang tunai Pembayarannya tunai Kemudian Untuk Kegiatan yang sifatnya Apa Kecil-kecil lah Setelah ini Nah ini yang biasanya Berpotensi besar Untuk terjadi Kecilangan Nah terus caranya Gimana kita untuk Mengujinya gitu ya Ya pasti Setiap bukti Pengeluaran Yang menjadi Pendukung Petikes ini Ya harus kita Verifikasi ya Kita Kita konfirmasi Bener apa Enggak Misalkan Pembelian apa Pembelian buku tulis Misalnya Buku tulisnya Dimana Di toko A Toko A itu Jalannya Lokasinya dimana Di jalan ini Nomor berapa Ada teleponnya Enggak Ada Bisa kita telepon Bisa kita datangin Kita tanya Ke toko A Bener gak Toko A Kamu pernah mengeluarkan Bukti Pengeluaran Bukti penerimaan uang Atau pengeluaran barang Segini Kalau kita Dia jawab Enggak Oh berarti itu Sudah Ini ya Tadi Nah untuk Pengujian kas ini Memang kita Mau tidak mau Pada akhirnya Harus Menghitung ulang Rekalkulasi Yang Rekalkulasi Memputing Crossputing Penjumlahkan Dan sebagainya Karena Bisa saja terjadi Kesalahan Perhitungan Penjumlahan Kemudian Memperhatikan urutan Pocher kecil Pocher itu Pastinya sudah ada Prenumber Jadi Prenumber itu Pengendalian Sebenarnya Untuk memastikan Setiap Pengeluaran itu Berurutan Ketika ada yang Woncat Nah itu Atau Pochernya Enggak ada Nah itu Berarti kita Bisa Curigai Ini pengoran Atau siapa Kemudian Memeriksa Otorisasi Dan Kalau ada Pembatalan Berarti harus ada Otorisasi dong Harus ada yang ada Tangan ini Harus ada yang menyetujui Siapa Terus Memeriksa Kewajaran Nah ini Kewajaran ini Tentunya Pengalaman Feeling Misalkan Faktur Apa bukti penerimaan Kita lihat Misalkan transaksinya Di bulan Februari Sekarang kita mengaudit Di bulan Februari 2020 Misalkan Kita mengaudit Di bulan Maret 2021 Ya pasti Kertasnya Mungkin udah gak Putih bersih banget ya Ya gak Masih udah agak Agak kuning gitu kan Udah gak rapi Tapi kalau misalkan Kelihatan baru Dicetak dan sebagainya Nah itu layak Kita Oke Sepertinya itu saja Materi kita Pada Hari ini Ya Sebentar Saya mohon maaf ya Untuk selama dua pekan ini Pola pertemuannya Jadi begini ya Karena Sambil Masih ada pelatihan Gitu Jadi Gak bisa Full di Udah bunyi kan Pak Maaf pak Ya Saya supportnya Belum absen pak Absen Saya udah 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 semua absen Bapak pak Terima kasih Ya Baliklah Handapan kuis Enggak pak Oh Apa kaderan Maunya gimana Maunya gimana Kita lihat ya Nanti minggu depan Ya Apakah ada kuis Atau tidak Ya Enak kan Kuis Sambil Persiapan juga Buat Wah Sedikan paling gak Oh Kira-kira begini Gitu ya Soalnya nanti Atau Tapi Tenang lah Kan open book ya Open book Gini gitu Dan gak Gugup juga kan Gak Kan ada yang Menceng-cengin Saya nambah kertas Empat lembar Atau apa Gitu kan Bikin gugup Biasanya ya Gak ada kan Biasanya gitu tuh Kalau Ujiannya di kelas Gitu ya Baru Baru 15 menit Berjalan Waktu ujian Belum minta kertas lagi Uh Keren banget gitu Berarti jawabannya banyak dong Padahal Belum tentu Jadi dia Di awal Kertas yang awal Dia coret-coret Bapak bingung kali ya Minta lagi deh Gitu kan bisa juga Gak Gak serta-merta Tapi Sama ini juga Sewor Biasa Sewor Gugup Temen Oke Itu saja ya Mungkin ya Perteman kita Pada hari ini Saya mau maaf Jika Ada kekurangan Di sana sini Di depan Tinggal ada dua kelompok Yang belum paparan Ya Kemudian kita bisa Selesaikan di depan Selesaikan di depan Sambil kita Review dari Flashback lagi ya Dari pertemuan Serta utaya Sampai materi terakhir Jadi kira-kira Titik fokus Masing-masing Bapak Apa sih Gitu loh Jadi sebenarnya Permasing Bapak itu Dulu kalau saya Ngajar Mata kuliah HKN Hukum keuangan Gara Saya biasa bikin Tapi kalau sekarang Sudah gak sempat Biasa bikin Bapak ini Fokusnya tuh Ini loh Sisanya tuh Kembang-kembangnya Doang Kalau kalian Pegang konsep Intinya tuh Ini Gampang Semua Sisanya Kalian kembangin Sendiri Nah sama Sebenarnya Di audit ini Apa sih Misalkan audit Siklus Gaji Apa sih Intinya Disitu Itu apa Atau audit secara Seluruhan Yang kita pelajari Pratiku audit itu Apa sih Intinya Ada Sebenarnya Mungkin Bapak diantara kalian Sudah bisa Kalau kalian amati Soalnya Bisa Sebenarnya Kalian dapat Oh ternyata audit Cuman dua hal Itu Cuma Satu Pengendalian Dua Pengendalian Substantif Kita Mau bisa Nguji Pengendalian Lihat apa Ya bisa Lihat dari Struktur Organisasinya Bisa Lihat dari Alur Prosesnya Terus Sifat Dari Akunnya Bisa Seperti itu Kalau teknik Audinya Cuman itu Doang Konsuliasi Bermasi Wawancara Macem Macem Poaching Tracing Dan sebagainya Cuman itu Doang Asersinya Cuman itu Doang Jadi Sebenarnya Mau apapun Itu Pasti ada Intinya Coba Nanti Kita Nanti Minggu depan Semoga Bisa-bisa Full Di Dua Setengah Jam Itu Untuk Untuk Bahas Itu Semua Terima Terima kasih Atas Sabarannya Perhatiannya Karena Kalau Enggak sabar Pasti Sudah Gimana Gitu Gak apa Nanti Sudah penilaian dosen Kan Gak apa Dinilai Objektif Saja Silahkan Gitu Misalkan Rekomendasinya Tidak Jangan lagi Pekerjakan Bapak ini Jadi Pengajar Banyak Molornya Banyak Banyak Masalah Oke Oke ya Makasih Atas Perhatiannya Saya Eri Perkaling kita hari ini Assalamualaikum Wb Saya N ya Ya Pak Terima kasih Pak